Oke untuk bahan yang pertama 4 kotak tahu Selanjutnya 3 butir telur Terus ada 3 siung bawang putih yang digoreng Dan sama ini juga 3 siung bawang putih tapi masih mentah Ada daun bawang dan daun seledri Next pakai kornet sapi untuk merek bebas Untuk bumbu, lada bubuk setengah sendok teh Pala seperempat sendok teh Penyedap rasa sapi setengah sendok teh dan garam setengah sendok teh Oke pertama kita haluskan dulu bawang putih Kita kasih garam supaya lebih mudah Untuk bumbu yang lain kita campur Nanti kalau tahunya sudah siap Oh iya bunda Untuk seledri dan daun bawang Sudah kita potong-potong ya bunda Oke Next masukkan bawang putih goreng Kita haluskan lagi Sampai benar-benar tercampur Terus jika sudah Kita persiapkan kita campur dengan tahu Nah untuk step selanjutnya Kita akan menghancurkan tahunya Kita bisa pakai garpu ya bunda Nggak usah sampai lembut-lembut banget Intinya Hancur tapi agak kasar Jika sudah kita campur bahan-bahan tadi yang sudah kita haluskan Masukkan daun bawang dan daun seledri Masukkan bumbu Terus untuk daging kornetnya Kita pakai 2 sendok makan Opsional sih bunda Kalau ingin lebih bisa pakai 3 Atau sesuai selera Terus kita masukkan telurnya Setelah Semua telur ini nanti masuk Nanti kita bakal aduk Supaya bercampur rata Kita aduk dulu Pastikan semua bercampur rata Untuk daging kornetnya juga Telur Oke jika sudah tercampur Kita tempatkan di loyang Dan nantinya kita akan mengukusnya Untuk kukus sendiri Kira-kira 15 menit ya bunda Setelah oke Kita bisa keluarkan Terus kita bisa potong-potong Oh iya Untuk loyang Diolesin sama minyak ya bunda Biar tidak lengket Nantinya biar mudah saat mengeluarkannya Bisa dipotong kotak-kotak Atau sesuai selera Jadi ini nanti Sebagian akan kita goreng Dan sebagian Bisa bunda simpan Di tupperware Dan tinggal dimasukkan Kulkas Jadi nanti Kalau mau dimakan Bisa Langsung dikeluarkan Tinggal goreng Oke Sebelum digoreng Nanti kita lumuri Dengan telur Dan sedikit penyedap rasa Terus kita goreng Untuk telur sendiri Opsional ya bunda Langsung digoreng aja Juga tetap enak kok Kita goreng Hingga sampai warnanya Kecoklatan Terus nanti kita bisa Plating Nah Oke bunda Sudah jadi Inilah hasilnya Untuk rasa Jangan ditanya Gurih-gurih Nyoy Terima kasih bunda Sudah menonton Jangan lupa subscribe Terima kasih Terima kasih Terima kasih.